Susah, soalnya saya nggak kerja, terus anak saya baru kemarin ya, ya susahlah keadaan saya gini. Alhamdulillah ada sumbangan gini, bisa ini gitu. Saya bersyukur sekali ya, ada sumbangan kayak gini gitu. Ya sebenarnya saya di Grab, cuman sekarang pandemi ini anak sekolah nggak masuk. Saya kadang menarik satu hari sekali 10.020, kalau itu juga kalau dapat, karena nggak dapat juga. Jadi emang sangat benar-benar kita terpuruk sekali dengan pandemi ini, masalah ekonomi masalah pendapatan. Masih tetap, masih tetap. Iya, memang kita kan karena begini keadaannya, jadi kita ya bertahan aja. Kita sebisa-bisa aja lah. Ibaratnya kita ilit apa namanya kan, seadanya aja yang kita perlukan sehari-hari itu. Ibaratnya nggak kayak yang kemarin itu. Karena sekarang di media kayak televisi itu kan emang nggak ditayangkan ya. Soalnya apa, kemungkinan kan takut kerasaan masyarakat atau bagaimana. Sebenarnya kan diradiahnya juga orang pada dengar. Itu sih berarti dampaknya juga masih terasa benar gitu. Belum bisa seperti dulu. Makanya kita pemerintah ngadain vaksin, ya mudah-mudahan dengan vaksin ini bisa lah ibaratnya masyarakat itu boleh katakan normal kembali. Dalam usaha ekonomi juga biasa kembali seperti semula. Hari kemarin, bagaimanapun buruknya telah berlalu. Lupakan sedihmu, jangan pernah berhenti berusaha. Karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari-hari yang akan mereka jalani. Program Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu yang ke-61. Selain penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan, pendistribusian bantuan secara bertahap kepada warga NTT yang tertiba musibah juga telah dilakukan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mempercayakan kami untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 28.569 bantuan makanan nasi siap saji 46.622 bantuan paket sembako dan 2.679 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 176 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.